Pemirsa sidang lanjutan kasus penganeayaan David Ozora hari ini menghadirkan dokter yang merawat David. Saksi menyebut kondisi David Ozora tidak bisa pulih 100% akibat dianiaya Mario Dandi. Sidang lanjutan penganeayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan rekannya kembali digelar hari ini di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari rumah sakit maya pada yaitu dokter Yeremia Tatang merupakan dokter yang merawat David Ozora saat di rumah sakit maya pada Jakarta Selatan. Sehingga kehadirannya dalam sidang lanjutan ini untuk menemui titik terang keadilan bagi David Ozora. Jadi sebenarnya kan sidang hari ini untuk menilai kondisi si David dari awal masuk sampai dia pulang. Yang memang ini kan kondisi memang trauma berat dan memang kondisinya membaik pun juga melalui treatment yang sudah cukup lumayan banyak. Yang sekarang sih fokusnya dia sih menjalani terapi dulu untuk memaksimalkan fungsi yang sudah ada yang hilang. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora memastikan apa yang disampaikan oleh dokter Tatang adalah fakta medis terkait kondisi David Ozora usai mendapatkan penganeayaan dari Mario Dandi dan rekannya. Dengar lebih detail lagi terutama kenapa kita akan kejar terus karena memang kalau fokus kita adalah bagaimana David ini bisa kembali normal. Tetapi menghadapi sebuah fakta yang dokter Tatang aja menyampaikan ini kalau balik 100% susah. Dan sampai saat ini juga masih fisioterapi kan kalau tadi misalnya dengar pengacara-pengacaranya yang badananya yang ada yang malah mau nyalahin kuman, nyalahin bakteri, nyalahin penanganan rumah sakit. Sebelumnya tadi patah semua melalui keterangannya dokter Tatang. Sebelumnya David Ozora menderita cedera otak akibat penganeayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan harus dirawat selama 53 hari di rumah sakit Mayapada. Dari Jakarta, Muhammad Zulilmi, Anugrah Ainus melaporkan.